Oke, halo guys, semua lagi di channel saya, Yang Tojega. Di depan saya ini sudah ada TV terbaru lagi dari Polytron. Ini adalah TV yang berukuran 30 inch yang plus sama soundbar dan subwoofer. Oke, teman-teman, ini adalah yang Google TV-nya. Nah, kalau TV Polytron sebelumnya itu, Google TV-nya itu hanya ada di ukuran yang 33 inch, yang 32-nya belum ada, yang adanya adalah Android. Itu ada yang sebelumnya, Android yang PLD32BG9953, ada yang PLD32BG5959, dan yang terakhir yang kemarin itu adalah PLD32BG9858, dan itu masih Android. Nah, kalau yang terbarunya adalah yang Google TV-nya. Bagaimana modelnya, bagaimana spesifikasinya, nanti kita akan lihat. Oke, teman-teman, kalau yang ini adalah yang Google TV-nya, dan plus sama soundbar dan subwoofer-nya. Untuk tipenya ini, PLD32BG9058. Oke, sebelum saya lanjut, teman-teman juga harus tahu harganya. Kalau harganya di toko kita, harganya di Rp2.370.000. Nah, kalau yang kemarin Android-nya, harganya di Rp2.360.000. Beda Rp10.000. Teman-teman mau pilih yang mana? Yang Android-nya, atau yang Google TV-nya yang terbaru? Oke, teman-teman, seperti biasa, kita review dulu dari segi dusnya sebelum kita unboxing, dan lihat apa saja yang kita dapatkan pada saat beli TV Polytron PLD32BG9058 ini. Seperti biasa, kalau dus Polytron, warna atasnya merah dan warna bawahnya polos. Di sana ada tulisan cinema soundbar. Jadi, kalau cinema soundbar hari ini, kalau kita buat nonton film, buat dengeri misi, itu juga suaranya mantap, atau lebih menggelegar suaranya, karena dia pakai subwoofer. Terus, teman-teman, untuk dari tipe subwoofer-nya nanti ada di sini, ini adalah SWF0241. Untuk yang subwoofer-nya dengan yang PLD32BAG9853, atau yang 5959, dan yang 9858, itu sama yang untuk dari kode subwoofer-nya. Itu yang SWF0241. Jadi, sama semua ya subwoofer-nya. Terus, teman-teman, di sini ada tulisan Polytron, dan bawahnya adalah Google TV. Ini yang terbaru, ya. Kalau yang Google TV yang 32 ini, keluaran tahun 2024, dan baru datang ke toko kita kemarin di awal bulan Mei, ya. Jadi, masih belum tersebar di seluruh Indonesia ini. Oke, teman-teman, ini adalah TV LED dari Polytron berukuran 32 inch. Dan TV-nya sudah support Chromecast Blue ini juga. Terus, ada Mola TV. Oke, untuk Mola TV dari Polytron ini gratis selama satu tahun, ya. Itu nanti akan otomatis kalau kita claim atau masukkan akun di Mola TV-nya. Dan ada free 12 bulan juga untuk yang aplikasi video. Teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya untuk nge-claim dari video dan Mola TV. Terus, ada Netflix. Oke, kalau yang Google TV mau yang Android, ada yang smart juga yang sudah ada support Netflix, ya. Dan paling utama, kalau TV smart itu ada YouTube-nya. Ya, seperti di sini, kalau di Polytron juga sudah ada YouTube-nya. Nah, paling utama dari Polytron adalah garansi panelnya 5 tahun. Berikut juga untuk dari servisnya, petir, speaker, remote, itu 5 tahun juga, ya. Garansi dari Polytron-nya. Oke, teman-teman, kalau pecah itu nggak ada garansi, ya, teman-teman. Atau lagi, apalagi kalau kena air, itu nggak bakalan ada garansi dari Polytron-nya. Kecuali unitnya mati, unitnya error, remote-nya rusak. Ya, remote-nya rusak juga kalau pecah, itu nggak ada garansi, ya. Oke, teman-teman, di sini ada Hey Google. Nah, kalau TV ini juga sudah support Google Voice, ya. Perintah suara dari remote-nya. Nah, jadi kita tinggal ngomong, oke Google, cari ini apa, menu lah, atau cari lagu lah. Oke, itu Google TV atau perintah suara dari TV-nya. Oke, ini adalah bagian belakang dari DOS TV-nya, dan di sini, teman-teman, bagian depan dari layarnya. Jadi, kalau misalkan teman-teman bawa, nanti ini jangan sampai kena benturan dari sini, karena ini adalah bagian dari panel-nya. Nah, TV ini juga sudah digital TV, jadi teman-teman nggak usah beli lagi set-top box buat nangkap siaran digitalnya, cukup pakai antena saja. Oke, kalau smart TV pakai antena nggak, Bang? Ya, tetap. Untuk mencari digital TV, itu tetap harus pakai permancar, teman-teman. Jadi, ada TV yang nggak pakai kabel, ya, atau nggak pakai antena, tapi dia streaming. Seperti aplikasi RCTI+, atau misalkan di aplikasi video itu kan, ada live streaming dari channel, tapi kita tetap butuh namanya koneksi internet. Nah, itu tanpa antena. Jadi, kalau misalkan di rumah ada Wi-Fi, boleh bisa pakai yang aplikasi-aplikasi live streaming. Oke, sekarang kita langsung saja unboxing dari TV Polytron PLD32BG9058. Oke, untuk dari bobotnya dulu, teman-teman, kalau berat TV-nya ini, itu dari dusnya sekitaran, ini ringan ya, ini ringan, dan sekitaran ini 6 kilowatt. Ya, 6 kilowatt. Belum sama yang subwoofer-nya. Oke, sekarang kita langsung saja unboxing dan lihat apa saja yang kita dapatkan pada saat beli TV Polytron PLD32BG9058. Oke, teman-teman, kita dapat kakinya, dan ada kaki sebelah kiri dan kanan, dan ini plastik ABS ya. Di sini ada remote-nya. Oke, untuk remote-nya berbeda dengan yang PLD32BG ya. Ini remote-nya sangat simpel banget, dan dia nggak pakai ini ya, nggak pakai nomor atau angka. Terus, untuk dari remote-nya ini sudah Google Voice dan infrared juga. Oke, kecil banget ya remote-nya. Oke, terus dapat baterainya, dan ada juga baut kakinya. Terus, ada karet buat di kakinya biar nggak kegeser-geser. Terus, ada buku panduan, dan ada juga kartu garansi. Oke, kartu garansinya kecil ya. Terus, teman-teman, untuk dari buku panduannya juga, ini berbeda dengan yang dulu-dulu ya. Ini sekarang karena kebanyakan di internet, jadi panduan dari yang TV-nya itu, buku panduannya agak kecil ya, atau simpel ya. Terus, ada buat mounting soundbar-nya di dinding. Ini bisa digantung ya soundbar-nya. Oke, ini dia soundbar-nya, dan ukurannya, yep. Seudusnya ya, ada nyampe live. Oke, teman-teman, ini dia belakang TV-nya, dan di sini ada buah lubang bracket-nya. Ada empat, dan ini bagian sini adalah plastik, dan ini adalah kaleng ya, terseng. Dan di bawah sini buat soundbar dan subwoofer-nya di atas. Oke, kita dekatkan saja kamera biar lebih real dari unit-nya. Oke, teman-teman, ini dia belakang dari TV-nya, dan ini bagian sini plat, ini plastik, dan ini buat tempat bracket-nya. Dan ini buat soundbar subwoofer dan soundbar-nya. Terus di sini buat hawa panasnya, jadi nanti hindari, ini percikan air kena di sini ya. Terus ada di atasnya lagi buat hawa panasnya. Oke, untuk input-nya ada di sebelah sini. Untuk bagian bawahnya ini buat kebulan ada, optical juga ada. Buat airpods atau speaker lain bisa juga pakai yang di sini, audio output. Terus ada RCA, VIN, terus ada buat antena, dan di bawahnya ada satu buat HDMI. Terus ada HDMI yang duanya di sini. Itu HDMI yang ketiga ya, yang ketiga itu ARC ya. Dan yang di sini ada USB-nya ada dua. Itu USB-nya ini di 500 emak. Lumayan buat ngecas HP juga bisa ya. Kalau yang ini, ini kekalin juga ya. Ini kekalin. Oke, untuk bawahnya, seperti ini teman-teman ya. Ini nggak ada buat speakernya ya. Jadi speakernya tadi di soundbar-nya. Jadi nggak ada lubang speaker di bawah sini. Terus di sini ada buat tombol-tombol-tombolnya, ada buat menu, ada pengaturan channel, ada font naikkan volume, dan nurunkan volume. Terus ini buat lampu indikatornya. Oke, untuk tipenya ini, PLD32BG9058. Ini dibuatnya di Indonesia, dan daya wattnya 55W. Ini belum sama watt support ya. Ini hanya watt daya watt dari listriknya, TV-nya. Terus buat kabel power-nya. Seperti biasa ya. Oke, teman-teman. Ini dia untuk dari model depan TV-nya. Oke. Oke, untuk framenya berbeda ya dengan PLD32BG5959 atau PAG32BG9858. Untuk dari segi framenya, kalau ini sangat tipis banget. Ya, ini tipis banget. Dan ini rupanya plastik. Dan pinggirnya ini, ini pad juga ya. Jadi nggak mudah, kalau kena bantuan juga nggak mudah langsung ke layarnya. Ya, kalau yang ini PLD32BG959 itu kan dia keluar panelnya ya. Kalau yang ini nggak, dia nggak keluar. Tapi ada pelindung di sampingnya. Terus di sini ada YouTube, Netflix, Mula TV, Chromecast 10i. Dan ini soundbar speaker. Terus Hey Google. Ada di sini DVB-T2 atau TVI digital. Dan Google TV. Terus garansi panelnya 5 tahun. Dan berikut LED. Ada remote ya. Semua speakernya juga sudah include. Oke, teman-teman. Ini dia TV-nya kita sudah pajang. Dan kita lihat dulu dari real picture-nya. Nah, untuk dari framenya. Seperti ini. Ini sangat tipis ya. Dan kalau kita lihat dari samping. Tebalnya seperti ini. Tipis. Atasnya. Dan kebawahnya. Itu dari bentuk kakinya nanti akan seperti ini. Ini untuk dari soundbarnya. Dan ini subwoofer-nya. Oke, sekarang kita langsung saja setting dari TV-nya. Oke, teman-teman. Ini dia Google TV dari Polytron. Tipe PLD32BG9058 yang terbaru. Dia minta kita pairing dari remote-nya. Nah, untuk remote-nya yang model bawaan dari PLD32BG9058 modelnya seperti ini ya. Untuk remote-nya. Nah, ini juga sudah bluetooth dan infrared juga. Teman-teman, di sini nggak ada buat tombol-tombol angka ya. Nah, kalau ini remote-nya rusak. Teman-teman, kalau punya yang remote seperti ini. Ini adalah remote yang PLD32BG9953 atau yang 9858 ini bisa pakai yang ini. Model remote seperti ini. Jangan remote yang 5959-nya ya, itu nggak bisa. Kalau yang 5959-nya gitu, remote-nya nggak bisa support. Jadi, kalau yang ini juga sudah bluetooth dan infrared juga. Jadi, bisa. Tuh, kalau yang ini. Ini bisa ya. Buat naikkan, menuruni volume dan tombol-tombol yang lainnya. Ini kalau ini ada angkanya, kalau yang ini nggak ada ya. Oke, sekarang kita lewatkan saja dulu untuk dari pairing remote-nya. Nah, jadi teman-teman di sini, di bawah sini, di balik stiker itu ada. Itu teman-teman lihat, ada lewatinya. Kalau nanti nggak kelihatan, teman-teman buka dulu dari stikernya. Itu kalau buka stiker itu nggak bakalan hilang garansi ya, teman-teman. Jadi, nggak pengaruh ke garansi. Oke, sekarang kita lewatkan saja dulu. Lewatin. Nah, di sini ada pilihan dari bahasa. Sama datang. Di sini ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan ada lagi yang lainnya. Jadi, kalau misalkan teman-teman pilih, boleh pilih bahasa Indonesia saja biar lebih ngerti ya. Oke, kita langsung saja pilih bahasa Indonesia, wilayah negara ya. Oke, teman-teman, untuk bunyi tombolnya ini, ini bunyi banget ya. Tombolnya. Ini bunyi banget. Dan di sini, teman-teman, kita siapkan dulu TV biasa. Jangan kita siapkan Google TV dulu, biar lebih cepat. Siapkan TV biasa, pilihnya. Terus, untuk penyambungan dari internetnya juga, kita lewatkan saja dulu, biar nggak loading. Ya, terus di sini ada pilihan untuk dari kebijakannya. Nanti teman-teman bisa baca. Kita terima saja. Terus, handi bawaannya adalah satu-satu ya. Nah, di sini sudah ada angka-angkanya, karena di sini nggak ada tombolnya, berarti kita pakai yang keyboardnya. Satu, satu, satu. Jangan nol-nol, nggak bisa. Satu, 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 satu. Satu, satu. Nah, di sini dia akan minta kode pos. Kode pos ini sesuai tempat tinggal, teman-teman ya. Kode pos sesuai tempat tinggal. Jadi, gunanya kode pos ini adalah untuk air warning system atau pemberitahuan, ada bencana ya. Nah, teman-teman, di sini kan nggak muncul ya, angka-angka. Nah, teman-teman tinggal oke aja di sini. Oke, nanti dia akan muncul. Kita masukkan sesuai kode pos yang di rumah ya. Nah, di sini teman-teman ada dua pilihan lagi. Ada beranda sama retail. Kalau misalkan buat di toko, kita pilih retail. Nanti POV-nya akan muncul di bawah sini. Jadi, tapi kalau misalkan buat di rumah, kita pilih yang beranda. Biar nggak muncul POV dari TV-nya. Terus, di sini ada opsi energi. Jadi, teman-teman bisa pilih di sini. Nah, di sini ada mode penghematan, kurangi penggunaan daya saat Anda tidak menggunakan perangkat. Terus, di sini dilengkapi chrome case. Jadi, standby chrome case-nya. Nah, buat perangkat ini tersedia untuk Google case. Meskipun dalam mode standby. Jadi, selalu standby dia. Terus, buat perangkat ini tersedia hanya untuk aktif saat terhubung ke jaringan dalam mode standby. Nah, biasanya saya pilih yang mode hemat, teman-teman. Biar lebih hemat juga ke listriknya. Oke, teman-teman di sini kita pilih untuk dari penalaan. Penalaan ini adalah saluran. Nah, tapi kita lewatkan saja dulu untuk dari penalaannya ataupun pencarian salurannya. Kenapa? Karena kalau di sini dia tidak bisa dimatiin LCN-nya untuk mengurutkan channelnya. Jadi, makanya kita harus lewatkan saja dulu. Nah, ini tampilan utama pada saat kita sudah masuk ke berandanya. Nah, ini nanti akan muncul-muncul lagi aplikasi, teman-teman. Karena ini belum login, ya. Jadi, kita harus login dulu nanti. Baru bisa terbuka aplikasi yang lainnya. Oke, untuk pencarian channel, teman-teman bisa langsung ke sini dulu. Ke live TV. Ke live TV ini. Kalau kita langsung ke sini, dia tidak akan muncul siaran, ya. Jadi, kita pilih yang pindai. Ini di sini teman-teman bisa langsung ke pengaturan. Nah, tombol yang ini. Pengaturan. Ke pengaturan. Di sini ada saluran. Nah, teman-teman di sini ada saluran lagi. Langsung saja. Terus pilih antena. Kalau analog TV kan sudah tidak ada. Jadi, kita pilih antena. Antena ini sebenarnya dibilangnya digital, ya. Tapi, namanya di sini antena. Nah, kalau ini beda lagi TV cable, ya. Beda lagi. Jadi, ada tiga pilihan di sini. Untuk pencarian dari channel. Kalau TV cable ini, langganan, ya. Jadi, kalau misalkan tidak lengganan, pakai antena biasa. Yang buat di luar pakai antena, ya. Di sini. Kalau di sini tidak akan dapat. Berarti dapat yang di sini saja. Oke, kita tekan OK saja. Nah, teman-teman. Sebelum kita tekan pemindai saluran, teman-teman. Jadi, tidak keurut, ya. Nah, teman-teman. Nanti langsung pindah ke sini. Pemindai saluran. Kalau sudah terpasang antenanya, kita langsung saja OK. Di sini ada tombol OK-nya di bawah sini. Yang checklist. Nah, jadi, teman-teman. Di sini saya tidak pakai antena, ya. Tidak bakalan dapat siarannya. Karena di sini hanya buat demo-demo saja. Jadi, tidak bakalan dapat siaran TV-nya. Oke, kita langsung saja ke beranda. Teman-teman. Dan, kalau di tombolnya ini ada tombol TV, ya. Jadi, berbeda dengan PLD32B AG-nya. Kalau PLD32B AG-nya, kita harus tetap ke menu live TV-nya. Baru bisa ke digital TV-nya. Tapi kalau yang ini, kita tinggal tekan saja, ya. Tombolnya untuk ke TV-nya. Jadi, kita tidak usah pilih-pilih lagi aplikasi. Pas nyalain, tinggal tekan ke sini saja. Jadi, kalau TV Smart itu biasanya dia muncul-muncul ke berandanya dulu. Baru kita pilih menu apa yang akan kita buka. Tapi, kalau yang di sini, dia ada tombol khusus untuk TV-nya. Terus, teman-teman, ada di sini itu ada aplikasi MPMP. Ini adalah multimedia player, ya. Jadi, buat buka file-file yang ada di USB, seperti video, MP3, itu nanti akan muncul di sini. Video, foto, musik, text ada di sini muncul. Jadi, kalau misalkan namanya di aplikasi lain, namanya media saja, sih. Cuma di sini logonya beda, ya. Di sini logonya, atau gambar dari logonya itu MMP. Jadi, beda. Oke, teman-teman, sekarang kita langsung saja dulu login. Dan kita lihat nanti tampilan dari beranda Google TV, Polytron PLD32BG9058 ini. Oke, sebelumnya kita langsung saja dulu sambungkan dari Wi-Fi. Teman-teman bisa langsung ke sini, ke pengaturan, atau tekan langsung di sini juga bisa. Yang di tombol ini. Nah, di sini ada pengaturan Wi-Fi. Nah, di sini kita aktifkan. Nah, ini muncul-muncul beberapa pilihan dari Wi-Fi, ya. Nah, teman-teman tinggal pilih saja. Dan, untuk keyboard-nya dia langsung muncul, ya, di sini. Tinggal masukkan saja sandi atau password Wi-Fi, teman-teman, di sini. Nah, kalau sudah tersambung, atau sudah password-nya, nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Teman-teman menghubungkan ke Wi-Fi, nama Wi-Fi, ya. Kalau yang hangit, nama Wi-Fi kita kan sinar maju. Jadi, nanti nama Wi-Fi, teman-teman. Oke, berhasil terhubung. Nah, teman-teman, di sini ada tulisannya terhubung, ya. Kadang-kadang ada yang tulisannya koneksi internet, nggak bermasalah, atau tidak ada internet. Nanti, teman-teman, perhatikan dari router Wi-Fi, teman-teman. Itu kadang-kadang berubah, ya. Atau tidak ada koneksi internet, itu dari router Wi-Fi. Atau dari kendala Wi-Fi. Kalau misalkan Wi-Fi-nya error, bisa teman-teman juga pakai kabelan yang ada di belakang TV-nya, ya. Oke, teman-teman, kita langsung saja ke beranda. Dan di sini, kita siapkan atau login email biasa, ya. Seperti biasa email Google, ya. Atau email Gmail, ya. Tuh, email yang di HP bisa pakai di sini. Nah, oke, di sini kita masukkan email kita. Terus, teman-teman, tinggal masukkan sandi atau password dari email, teman-teman. Oke, kalau sudah pas, dia akan loading langsung seperti ini. Kita lewatkan, kita terima. Nah, di sini teman-teman bisa matikan lokasinya, ya. Ya, bisa kita aktifkan dan bisa kita non-aktifkan. Terus, kita terima di sini. Kalau di bawah sini untuk apa, kayak informasi dari pembaruan dari Google, ya. Nanti akan masuk ke email. Langsung di sini saja kita terima. Nah, di sini kita lainkan di sini saja, ya. Itu dari pemberitahuan, pemberitahuan dari Google. Nah, teman-teman, di sini kita lanjutkan saja. Ini asisten Google, ya. Jadi, Google Voice yang di sini. Kita lanjutkan dan kita aktifkan itu. Oke, kita aktifkan. Mau dipakai atau nggak dipakai, nanti bisa juga di non-aktifkan, ya. Nah, teman-teman, di sini ada pilihan memilih langganan. Teman-teman bisa lewatkan saja dulu. Ini jangan di checklist dulu, soalnya dia nanti akan download dari awal. Tapi nanti bisa kita download ulang, ya. Di berandanya. Di sini, teman-teman, tinggal tekan saja yang atasnya ini, yang konfirmasi. Konfirmasi. Nah, di sini kita lewatin langkahnya. Karena kita tadi sudah cari channel, jadi nggak usah cari channel lagi. Langkah berikutnya. Dan, teman-teman, tinggal nunggu ini dari 0% sampai 100%. Itu cepat banget, ya. Quiz. 100% langsung. Ini cepat banget, ya. Nah, di sini, teman-teman, siapkan Google TV, ya. Google TV Anda sudah siap digunakan. Dan di sini kita tekan saja, mulai menjelajah. Dan ini adalah tampilan utama beranda dari Google TV Polytron PLD32PG9058 yang terbaru setelah kita login. Oke, ada YouTube. Bawahnya itu ada YouTube, ada frame video. Dia bawa ke sini. Kayaknya ini belum beres. Ini masih loading, ya. Kalau seperti ini, masih loading, teman-teman, ya. Kita tinggal tunggu bentar saja. Ini masih loading, ya. Ini udah lumayan, ini cepat, ya. Nah, ini pergerakannya, ini cepat. Untuk dari menunya, ya, fast, ya. Cepat, ya. Cepat. Untuk aplikasi bawahnya, kalau pas kita install, ini ada Netflix, ada YouTube, ada frame video, ada musik, ada MBMP tadi, dan ada Live TV, terus ada Help. Nah, teman-teman, menu-menu ini atau aplikasi ini bisa kita pindahkan. Nah, di sini, teman-teman, tinggal tahan saja tombolnya. Dan di sini nanti akan tulisan pindah. Di sini kita pindahkan ke seujung. Nah, teman-teman, seperti biasa tadi, kalau kita langsung ke TV, kalau dia beranda ke seperti ini, atau tampilannya beranda seperti ini, teman-teman tinggal langsung saja tekan tempat TV yang ada di remote. Jadi, dia nanti akan ke seluruh digitalnya. Nah, di sini, teman-teman, tadi ada tulisan di situ. Tuh, ya, kalau teman-teman lihat, tekan tombol ini untuk menyelesaikan, ya, menyelesaikan pakai tombol ini. Oke, kita sekarang cobain dari aplikasinya. Kita lihat dulu aplikasinya. Oke, sekarang ini aplikasinya seperti ini, teman-teman ya. Sudah muncul semua aplikasinya. Ini kalau loading seperti ini, biasanya dari Wi-Fi ya. Atau dari kualitas internet. Itu agak kurang. Ini aplikasinya sudah lengkap semua. Ini aplikasinya dengan yang Google TV umum ya. Jadi, nggak ada perbedaan untuk yang Google TV. Mau yang di-amir Polytron, mau di-amir The Shell, SAP. Itu semua aplikasinya sama. Jadi, nggak ada aplikasi yang perbedaan. Dan ini, semuanya, tesnya. Jadi, kalau di Google TV ini, teman-teman, kalau cari Play Store itu nggak bakalan ada ya. Di sini nggak ada. Jadi, dia ada langsung di daftar aplikasi. Yang seperti ini, di atas peranda langsung ke aplikasi. Jadi, di sini sudah daftar aplikasinya semua. Jadi, di sini nggak ada Play Store. Jadi, kalau misalkan ada yang bilang di Google TV itu ada Play Store? Nggak ada, teman-teman ya. Dia langsung ke peranda aplikasinya. Jadi, Play Store itu adalah pihak kedua untuk langsung ke aplikasi ini. Nah, kalau yang Google TV, dia nggak lewat lagi pihak kedua untuk download aplikasi. Nggak. Jadi, dia langsung di sini. Oke, di sini banyak aplikasinya. TikTok, ada. Pokoknya di sini banyak banget lah. Pokoknya, untuk yang Google TV itu mau merek dari SAP, mau TCL, mau POCA, mau Xiaomi. Itu sama-sama semua ya. Untuk dari beranak Google TV-nya. Atau dari aplikasinya. Jadi, nggak ada perbedaan, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat dari kualitas gambarnya dulu ya. Oke, kita langsung saja ke YouTube. Oke, bagaimana kalau kita cobain ke video yang support HDR? Di sini, teman-teman, kita pilih video 4K. Dan yang support HDR ini, di sini ada, kita pilih dulu ya. Cari-cari dulu yang support HDR. Kita cobain videonya. Ternyata ini ya. Kita pakai video yang ini, yang support HDR. Ini, misalnya HDR ya, di atasnya. Nah, ini kualitas dari gambarnya, teman-teman. Kita lihat dari resolusi gambarnya. Nah, ini maksimal ke 1080px, ya. HDR-nya. Ya, ini 48px. Untuk dari penggunaan HDR-nya, otomatis ya di situ ya. Di sini, kita pilih HDR 1080. Nah, ini dia, teman-teman. Tuh, tulisannya HDR ya. Di situ muncul. Ini resolusinya 1080 pakai HDR. Jadi, teman-teman, nanti kalau misalkan untuk mengaktifkan HDR-nya, teman-teman, ke pengaturan dulu ya. Ini lagi jalan ya, YouTubenya ya. Saya stop dulu. Nah, ini, teman-teman, langsung ke pengaturan. Tekan pengaturan. Di sini, pilih foto. Nah, di sini ada mode fotonya, teman-teman. Di sini ada pilihan. Ada journey, ada standar, ada pengguna, ada olahraga, ada film, ada game, dan hemat energi. Nah, ini adalah yang kita pakai sekarang. Ini adalah yang journey. Kalau kita bawa ke standar, oke, dia agak gelap sedikit ya. Dan kalau kita bawa ke pengguna, gelapnya agak naik. Ya, perhatikan ya gambarnya. Ini kalau journey, terang. Standar. Ya, agak gelap sedikit. Dan ini pengguna. Ya, seperti ini. Terus, di sini ada setelan lanjutan, teman-teman ya. Kita pilih dulu tadi yang journey ya. Ini. Nah, terus kita lihat di sini setelan lanjutan. Di sini, status HDR-nya aktif. Dan DNR-nya sedang ya. Dan HDR-nya kita non-aktifkan. Memodel-nya seperti ini. Aktifkan. Warnanya lebih keluar. Ya, jadi warnanya lebih keluar untuk yang TV Politron PLD32-BG9058 ini. Dia support HDR. Video HDR ya. Kita langsung lihat kualitas dari gambarnya. Setelah kita pakai, lihat. Untuk dari gambarnya. Ini resolusi 1080 tadi ya. Kualitas gambarnya bagus. Warnanya juga lebih keluar. Pencahayaannya, ya normal. Bagus. Gak terlalu bikin sakit mata juga. Berbeda dengan seri TV yang V-nya ya. Itu yang ada ya. Kan yang TV Politron yang seri V32-V. Itu kalau yang ini, ya pencahayaannya ya bagus gitu. Jadi gak terlalu menancap ke mata juga. Oke, teman-teman. Kalau video YouTube itu ada yang support HDR, ada yang gak ya. Terus, teman-teman, disini kalau untuk yang belum support HDR, dia tulisannya belakangnya gak ada HDR. Nah, seperti ini 8K juga sama, 8K juga. Tapi kalau misalkan kita ke pengaturan, disini untuk lihat dari resolusi gambarnya aja juga gak ada ya HDR-nya. Berbeda ya. Nah, kalau kita ke pengaturan TV, sama juga. Ini juga berbeda. Ya, jadi disini hanya ada terang, standar, jadi belakangnya gak ada HDR-nya. Jadi, video dari YouTube itu gak semua sama. Kalau misalkan kita putar-puter, teman-teman, itu kenapa beda-beda gambarnya atau warnanya? Ya, karena dari videonya juga sudah support. Kualitas gambar, warnanya lebih keluar. Dan, ya, kita bisa atur dan non-aktifkan untuk warna dari si video itu. Coba kita lihat dari samping. Oke. Disini, batas masih kelihatan untuk dari warnanya ya, dan gambarnya TV-nya. Ini pinggir. Ya, seperti ini. Dan, dari depan. Terus, kita pinggir. Pinggir sini. Ini juga batasnya. Ya, masih kelihatan untuk dari gambarnya dan warnanya juga masih tetap keluar. Oke, gambarnya seperti itu ya. Untuk dari kualitas gambarnya. Nah, kalau memang tadi kan frame-nya seperti ini, nih. Ya, ini tipis, ya. Tapi, dia ke dalam, ya. Untuk jarak dari LED-nya itu ke dalam. Jadi, ini ada hitam seperti ini, disini. Jadi, gak sampai ke pinggir ini untuk dari layarnya. Oke, dia pakai soft panel ya. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan cek sound dari suara TV-nya, karena dia pakai soft buffer dan soundbar-nya. Dan ini adalah yang soft buffer-nya. Jadi, kalau yang tipe subwoofer-nya adalah SWF-02-41. Jangan salah ya. Jadi, jangan yang SWF-02-40. Itu berbeda. Kalau yang SWF-02-41, dia ada power-nya di belakangnya. Nah, ini nanti buat ke TV-nya. Dan, kalau yang ini buat kabel power-nya. Dan, ini adalah volume power-nya. Dari tegangan si subwoofer-nya. Dan, ini power on-off-nya. Untuk daya watt-nya, berarti ini 50 watt. Berarti, kalau disatuin sama TV-nya, ini 55. Berarti, sekitar 100 watt semuanya. Nah, terus inilah lubang pembuangan anginnya. Dari subwoofer-nya. Jangan ketutup ya. Di sini. Kalau misalkan bisa, jaraknya sekitar 5 cm dari dindingnya. Terus, jangan belakangnya plastik. Itu akan suaranya beda nanti. Terus, untuk dari subwoofer-nya, bawahnya seperti ini. Ya. Kita langsung saja cek sound dari TV Polyterum PLD32BG9058. Oke, teman-teman. Seperti biasa, saya akan cek sound melalui musik MCS. Atau pakai musik dari MCS ya. Karena, ini tidak copyright. Jadi, kalau copyright, nanti akan saya silent. Jadi, teman-teman nggak bisa ngedengerin dari suara musiknya. Oke, untuk ukuran suara 20 seperti ini. Kita naikkan. Kita... I'm getting stronger. Step by step. The clock is ticking, but there's no time for worse. I've been playing from town to town. From London to Simon. I've been all around the globe. Trying to protect your soul. Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton